Beritanya Bu Aisyah, berdasarkan pemaparan Ibu sangat penting untuk berpikiran positif. Namun bagaimana dengan orang-orang yang memiliki sifat overthinking? Apakah ada tips untuk mengatasi hal tersebut? Oh ya, overthinking biasanya itu terjadi pada orang yang wataknya pemikir. Jadi manusia itu ada watak ya nak. Ada pemikir, ada pengamat, ada pekerja atau pelaku, dan ada pembicara. Ya, watak pemikir karena apa-apa dipikirkan, dan watak pemikir karena selalu hasratnya mau detil, sempurna, maka watak pemikir inilah yang kalau dia tidak bisa kendalikan menjadi overthinking. Dan biasanya memang watak pemikir karena selalu hati-hati, maka dia melihat sesuatu dilihat dulu dari yang negatifnya, karena hati-hati. Nah, ini kalau dia tidak bisa kendalikan, itulah jadi overthinking, dan overthinkingnya biasanya hal-hal yang menjadi negatif. Makanya buat orang yang pemikir, supaya tidak terjadi overthinking, harus terima dulu, ya Allah terima kasih saya ini wataknya pemikir. Jadi apa-apa maunya detil, apa-apa maunya mendalam, dan apa-apa selalu ingin sempurna. Nah, jadi terima dulu wataknya. Ya Allah, terima kasih saya pemikir. Ya Allah, mohon ya Allah, saya sudah cukup ini mikirnya, saya harus ambil keputusan, supaya tidak overthinking. Biasanya seperti itu. Jadi kalau ada yang overthinking, pasti deh itu watak dasarnya adalah orang yang pemikir. Pemikir itu bagus, semua watak itu bagus. Cuman kalau berlebihan, dia jadi masalah. Terang lebih seperti itu, mudah-mudahan bisa terjawab. Bye.